Mungkin beberapa dari kita merasa bahwa menggunakan kickstarter itu merepotkan dan membuang-buang tenaga. Namun, dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa menghidupkan mesin motor secara manual dengan lebih efektif. Yuk, simak caranya! Halo, Sobat Otomotif, apakah kalian pernah mengalami kesulitan saat ingin menghidupkan motor metik karena starter elektriknya rusak? Jangan khawatir, ada solusi lain yang bisa kita gunakan, yaitu kickstarter atau yang biasa kita sebut engkol. Mungkin beberapa dari kita merasa bahwa menggunakan kickstarter itu merepotkan dan membuang-buang tenaga. Namun, dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa menghidupkan mesin motor secara manual dengan lebih efektif. Yuk, simak caranya! Pertama, pastikan posisi motor sudah benar. Parkirkan motor pada permukaan yang rata dan gunakan standar 2. Ini penting untuk memastikan motor dalam keadaan kokoh saat kita hendak mengengkolnya. Kedua, pastikan kontak motor dalam posisi on. Ini adalah langkah penting sebelum kita mulai mengengkol. Ketiga, tarik tuas kick manual starter dan posisikan kaki kanan kita di atasnya. Lalu, pijak sekeras mungkin ke arah bawah. Sebagai catatan, untuk beberapa jenis motor metik yang belum memiliki fitur coke otomatis, kita mungkin perlu mengoperasikan tuas coke jika mesin motor sulit dihidupkan. Demikianlah cara efektif menghidupkan mesin motor metik dengan kickstarter. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Sampai jumpa di video lainnya. Sampai jumpa di video lainnya.